Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat tampilan HP menjadi seperti iPhone 11 bagi teman-teman yang mempunyai HP Xiaomi, Realme, kemudian Samsung atau lainnya kita bisa mengakali HP tersebut agar terlihat tampilannya seperti iPhone karena kita tahu bersama bahwa HP iPhone merupakan sebuah produk dengan harga yang bisa dikatakan kelas atas oke langkah pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu kita harus buka Playstore dulu kemudian di bagian Playstore kita tulis LAMSOR13 disini sudah terlihat kemudian pilih yang ini oke setelah itu disini saya sudah duluan meninstalnya bagi teman-temannya ingin meninstal aplikasi tersebut atau yang belum mendownload aplikasi tersebut silahkan download setelah selesai loading teman-teman buka kemudian setelah ini terbuka kita ke setelannya ini merupakan setelan ada asistenta, kontrol center, channel, channel, desktop, dog, short screen, record, notification, review, kita buka dog dulu oke ya disini ukuran daripada ikonnya kemudian di di bawah ini ada notifikasi kita hidupkan dulu ini sudah hidup tema ini merupakan temanya disini secara otomatis setelah teman-teman mendownloadnya kemudian mengaktifkan di apa di aturan pengaturan hp teman-teman semua kemudian beginilah tampilan daripada menu longser 13 tersebut ini sudah kelihatan seperti iphone menu-menunya teman-teman bisa melihat ini ini merupakan menu bawaan dari aplikasi longser 13 tadi kemudian agar terlihat lebih canggih lagi hp kita kita mendownload kita buka lagi playstore kemudian disini kita tulis asisten stock ya disini sudah ada beberapa tampilan kemudian teman-teman bisa memilihnya disini yang new ya disini asisten stock new style disini saya sudah installnya juga teman-teman bisa installnya yang belum install kemudian kita buka setelahnya nanti ada disini ini merupakan bentuknya yang saya gese-gese ini kemudian ada warnanya kemudian ada bagian menu nya kemudian ada icon nya ini silakan kita pilih ya disini sudah berubah teman-teman bisa melihatnya yang saya geser-geser ini ada seperti ini kemudian setelah ini setelah aplikasi ini kita download kita keluar dulu ya disini hasil dari kita download asisten stock tersebut beginilah bentuknya kemudian agar hp kita terlihat lebih canggih lagi kita harus mendownload kontrol center kontrol center kita buka lagi google playstore kontrol center kemudian teman-teman bisa memilih salah satu daripada asisten stock tersebut kita buka ini saya kita buka yang kontrol center saya beli lagi kita buka yang ini kontrol center ios 13 dan android panel disini saya sudah duluan mendownload juga kita buka ya disini sudah terlihat tampilannya teman-teman bisa melihat di video ini paling bawah disini sudah ada tampilannya kita tinggal menggeserkan kata seperti ini ya beginilah tampilan daripada hasil download kita tadi kita tekan sekali langsung keluar seperti ini seperti mirip iphone 11 ataupun iphone 7 dan lain sebagainya masalah pengaturan kita bisa setel di aplikasi tersebut kita buka lagi ya disini posisinya ini merupakan posisi dari dari control center nya ada legs bergeser ke samping ada left kemudian disini kostumnya ukurannya ukurannya size ini bisa kita kecilin lagi tapi saya menggunakannya lebih besar kemudian kemudian ada warna color ini bisa kita setel juga warnanya sesuai dengan keinginan kita kemudian background ini background fungsinya yaitu background seperti saya perlihatkan tadi jadi masalah setelah bisa teman-teman membuka aplikasi tersebut dan membuat pengaturan sesuai dengan keinginan teman-teman semua seorang lagi ini assistant top yang saya download tadi begini tampilannya kemudian control center nya seperti ini gambar tampilan background nya bisa kita ubah-ubah bisa kita taruh foto kita kemudian setelah kita mendownload longsor tadi secara otomatis kita langsung aplikasi tersebut untuk mengubah menu kita seperti ini beginilah tampilannya jadi lebih mudah bagi kita untuk membuka HP melihat aplikasi yang sering kita gunakan oke ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya semoga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe like share video ini jika ada keseramu saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih